Rasa Bulan Ini Perhatian semuanya, kontes Rasa Bulan Ini akan diadakan minggu depan. Ini peluang untuk menunjukkan pesona kalian, jadi pastikan kalian siap. Ya. Ayo kita berlatih memperkenalkan diri. Siapa yang mau coba lebih dulu? Aku, aku, aku. Baiklah, aku akan mulai dari stroberi es krim. Halo semuanya, aku manis, asam, dan disukai karena aku stroberi es krim. Yeay. Jadi, aku adalah es krim menjegalkan yang manis dengan campuran stroberi. Makanya semua menyukaiku karena rasa manis dan asamku. Wow. Terima kasih untuk perkenalan yang manis asam darimu. Terima kasih. Jadi, siapa berikutnya? Aku yang berikutnya. Oke, coklat es krim, silakan maju. Baik. Apakah kalian stres tentang nilai kalian atau tentang hubungan kalian? Tidak ada yang bisa mengayangi coklat manis untuk stres. Rasa yang tidak bisa kalian tolak dan rasa manis yang luar biasa. Aku adalah coklat es krim. Tidak ada yang lebih manis dari coklat es krim. Seperti ini, kalian akan dapatkan min coklat es krim yang mulai terkenal. Begitu kalian mencoba aku, kalian tidak akan bisa berhenti. Wow, dia jadi min coklat sekarang. Wow, min coklat kau benar-benar penuh percaya diri. Ayo, kita dengarkan murid lain memperkenalkan diri mereka. Populer di antara wanita, aku ceri cubli. Manis dan terasa kacang, aku karamel almond. Aku mewakili rasa manis dan pahitnya hidup. Aku adalah green tea ice cream. Kekalit, aku syuting star ice cream. Kalian sudah benar-benar siap? Ibu tidak sabar menunggu kontos diadakan. Apa semua sudah perkenalkan diri kalian? Tapi Vanilla, ice cream belum memperkenalkan diri. Vanilla, kenapa aku tidak maju? Aku... Cepat sama! Halo, aku Vanilla Ice Cream. Aku... Aku pucat dan aku terbuat dari susu. Amang-amang, bukankah semua ice cream terbuat dari susu? Kau benar. Dan aku... Aromaku adalah vanili dan... Kau sudah selesai? Kau bisa kembali ke tempat dudukmu. Baik. Berlatihlah dengan keras untuk kontes minggu depan, anak-anak. Baik. Ya, aku pulang. Hei, sayang. Ada apa? Keliatannya kau murung. Minggu depan akan diadakan kontes rasa bulan ini. Tapi aku tidak punya apa-apa untuk kutampilkan. Strawberry, choco, green tea, dan bahkan min choco benar-benar populer. Aku terlalu biasa dan membosankan. Kenapa aku dilahirkan sebagai Vanilla Ice Cream? Apa salahnya dengan Vanilla Ice Cream? Dengar ya, kita ini Vanilla Ice Cream adalah keluarga terkenal dengan sejarah yang panjang. Beraninya kau bilang seperti itu. Siapa yang peduli dengan itu? Aku sama sekali tidak populer. Apa? Hei, cepat buka pintunya. Tenang, ayah. Dia bahkan melarikan diri terakhir kalinya. Ada apa dengan dia? Dia itu kan remaja. Kita tanya dia untuk minta sarannya. Dia? Tukang cukur terbaik di Bakery Town. Buat perasaan aku! Aku tidak benar-benar tersiksa. Kenapa buah menguruskan pergeliran di mana-mana? Belum raksasa! Apapakku! Aku hampir membeku. Aku hampir berubah jadi es krim susu. Ngomong-ngomong di mana es krim itu tinggal. Buat Brett, aku melihat ada desa. Aku rasa es krim mungkin tinggal di sana. Ayo kita ke sana. Baik. Kenapa aku dilahirkan sebagai Vanilla Ice Cream? Tidak ada kisimewa sama sekali tentang aku. Saya, tamu kita sudah datang. Tidak, aku tidak mau bertemu siapapun. Es krim, bagaimana kabarmu? Oh, Wilk. Dan Tuan Brett. Sudah lama tidak bertemu. Jadi kontes rasa bulan ini akan segera dilaksanakan. Aku terlalu membosankan. Jadi sudah jelas aku pasti dapat peringkat terakhir. Kau tetap harus coba dulu. Benarkan, kan, Brett? Sudah jelas kau pasti akan dapat peringkat. Vanilla Ice Cream adalah dasar semua es krim. Kau akan dapat urutan terakhir kalau tidak mengerti ini. Siapa yang peduli dengan itu? Tidak ada yang istimewa dengan diriku. Teteskan coklat di atas es krim Vanilla yang kau dapatkan. Es krim sirup coklat yang lezat. Oh, desain yang cantik. Jangan kabung dulu. Letakkan blueberry di atasnya. Dan... Hiasi dengan stroberi dan kau akan jadi es krim bunga. Terima kasih untuk semua yang hadir untuk menikuti kontes rasa bulan ini. Jadi, mari kita temui peserta pertama kita. Stroberi Ice Cream. Oh, yeay. Halo semuanya. Stroberi, kau tidak apa-apa. Lihat, dia terlalu keras mencoba. Aku sudah menurutnya itu akan terjadi. Kau tidak apa-apa. Kau terlalu banyak pakai stroberi. Baiklah, aku akan perkenalkan peserta berikutnya. Coko Ice Cream. Manisku yang tanpa henti akan menah luarmu. Aku adalah godan manis yang luar biasa. Aku coklat ice cream. Apa itu? Ibu. Aku hanya mencoba menunjukkan bagaimana coklat manis itu. Aku rasa idemu butuh sedikit perbaikan. Tolong turun sekarang. Baiklah, waktunya untuk peserta berikutnya. Bintang yang sedang naik daun di antara es krim. Aku adalah es krim main. Kalau kalian taburkan keping coklat di kepalaku. Rasa kacang almond dan ditambahkan manisnya. Ya ampun. Rakiku menempel. Bersamaku, kalian bisa merasakan pahit manisnya hidup. Rasanya pahit sekali. Semua coba mencoba. Ini terlalu memosankan. Mereka mencoba terlalu keras. Sepertinya siswa kita ingin sekali memenangkan kontesnya. Akhirnya mereka melangkah terlalu jauh. Baiklah, kita lanjutkan ke peserta terakhir. Vanilla Es Krim. Sepertinya kau tidak siap. Dia guna seperti biasanya. Mungkin berarti dia tidak bisa melakukan apa-apa. Itu benar. Halo semuanya. Namaku Vanilla Es Krim. Seperti kalian lihat, aku sudah kagetan. Bandingkan dengan es krim lainnya. Aku tidak segar seperti stroberi atau manis seperti coko. Aku tidak unik seperti min coko atau green tea es krim. Lalu, kenapa aku dilahirkan sebagai Vanilla Es Krim? Aku sering sekali memikirkan ini. Aku bahkan menyalahkan orang tuaku. Aku bahkan berpikir untuk melewatkan kontes ini. Tapi, Tuan Brad membantuku menyadari sesuatu. Faktanya, aku yang polos ini yang membuatku istimewa. Dengan taburan coklat, aku jadi coklat sirup es krim. Dengan stroberi dan blueberry. Tara, aku bisa jadi beri es krim yang manis. Tambahkan kacang almon dan juga daun min segar. Seperti lukisan di kanvas yang kosong. Aku bisa memakai bahan dan topping apa saja di atas kepalaku. Wow, kau bisa memakai topping apa saja? Ya, karena dia adalah Vanilla. Jadi, aku benar-benar bangga karena aku adalah es krim Vanilla. Karena itu, aku menyayangi diriku sendiri. Wow, bagaimana cara membesarkan putramu diri sepintar ini? Ya, dia sudah tahu apa kekuatannya. Wow, aku tidak pernah tahu Vanilla Ice Cream bisa jadi sekeren ini. Aku bilang juga apa. Keren sekali. Vanilla, kau jadi benar-benar dewasa. Jadi sekarang, aku akan umumkan pemenang rasa untuk bulan ini. Pemenangnya adalah Vanilla Ice Cream. Anak itu, dia melakukan januanya. Vanilla, dia tak senang sekali. Ya, aku rasa sekarang sehat yang ketemu. Ya!